Gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya meledak pada Sabtu 30 Maret malam hari. Penanganan ledakan dari gudang amunisi yang berlokasi di Ciyang Sana Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masih terus dilakukan hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian parah. Kemudian dilansir dari kompas.com, Kepala Regu Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, Firman, mengatakan ada dua robot mengurai kebakaran yang diterjunkan. Ia juga menerangkan kebakaran saat ini sudah padang. Namun proses pendinginan masih terus berjalan. Kemudian Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI, Satriadi Gunawan menjelaskan dua unit robotik yang dikendalikan oleh petugas dari jarak 200 meter itu bertugas untuk mendeteksi kemungkinan titik api yang masih ada di lokasi. Dan jika di kawasan itu tidak ada titik api, maka petugas akan masuk untuk melakukan pendinginan dengan teknik khusus. Namun jika robot tersebut mendeteksi titik api, maka robot itu akan melakukan pemadaman dengan menggunakan spray khusus. Dan hingga saat ini unit-unit yang telah disiapkan jajaran dan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta sudah masuk ke lokasi gudang yang terbakar.